Intro Insiden memprihatinkan terjadi di Jeneponto, Sulawesi Selatan ketika tim sukses seorang calon legislatif atau caleg yang gagal terpilih memotong pipa air ke rumah warga Berdasarkan informasi yang didapatkan, caleg yang gagal tersebut sebagai anak kepala desa Bonto Ucung kecamatan Tarawang Tindakan pemotongan pipa air tersebut mengejutkan warga desa yang merasa terganggu dengan akses air minum mereka Gara-gara gagal terpilih, tim ses caleg di Jeneponto memotong pipa air ke rumah warga Caleg gagal tersebut merupakan anak kepala desa Bonto Ucung Menurut keterangan dari akun tersebut bahwa pipa air minum yang dipasang di desa mereka merupakan hasil bantuan dari pemerintah bukan menggunakan uang pribadi Pipa air tersebut memiliki peran penting dalam menyediakan akses air bersih bagi masyarakat desa Sementara warga merasa pipa air minum yang dibangun di desa tersebut murni bantuan pemerintah bukan uang pribadi Kata mereka, dalam video berdurasi 1 menit 9 detik itu warga setempat terlihat mengerumuni rumah warga yang dipotong pipa airnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!